Perang antara Hamas dengan Israel semakin melebar. Seusai saling serang dengan Lebanon, kini Israel melakukan penyerangan di Syria. Hal itu buntut serangan yang dilakukan Syria beberapa waktu lalu yang mengirim rudal ke Israel. Media pemerintah Syria mengabarkan bahwa Israel diduga telah menyerang dua bandara milik Syria. Di antaranya Bandara Internasional di Aleppo dan Damaskus pada Kamis, 12 Oktober 2023. Menurut laporan, serangan itu menargetkan landasan pacu di bandara. Serangan itu pun dianggap upaya putus asa dari Israel untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan yang dilakukannya di Gaza. Selama serangan ini, sebuah penerbangan mahan air Iran yang hendak mendarat di Syria kembali ke Teheran. Mahan air telah terbukti mengangkut senjata, operasi, dan dana untuk Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC, dan Hezbollah. Bandara Internasional Damaskus dan Bandara Internasional Aleppo sering digunakan oleh Iran untuk mentransfer senjata, peralatan, dan operasi ke proksinya di wilayah tersebut, termasuk Hezbollah. Diketahui sebelumnya bahwa Syria telah mengirim rudal ke Israel pada selasa lalu di tengah panasnya Perang Israel dan Hamas. Beberapa peluru kemungkinan besar mendarat di lapangan terbuka di dataran tinggi Golan Israel. Pasukan Israel pun menyebut tembakan artileri dan mortir bersumber dari Syria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!